Seorang pria paruh bayi ditangkap setelah melakukan aksi pencabulan terhadap seorang anak yang mengalami keterbelakangan mental. Modus pelaku dalam menjalankan aksi bejaknya dengan mengejak korban bermain, namun ternyata korban malah dibuat pelaku ke sebuah gudang kosong. Lagi dan lagi di Sumatera Barat, polisi lakukan pengejaran terhadap predator seksual anak. Satu reskrim Polresta Padang, minggu malam gerebek sebuah rumah di jalan Banuaran Indah Lubuk Begalung, Kota Padang. Pelaku kakek berumur 59 tahun bernama Komariputra tak berkutik di jemput petugas. Miris dan tak punya otak, pelaku mencabuli anak yang mengalami keterbelakangan mental. Dari keterangan pelaku, ia menjalankan aksi bejatnya pada bulan Agustus lalu, dengan modus mengajak korban yang masih berusia 12 tahun untuk pergi bermain. Namun nyatanya korban malah dibawa ke sebuah gudang kosong untuk dicabuli. Komariputra ditangkap karena orang tua korban sebelumnya melapor atas tindakan bejatnya. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan kompahan, bahwa kedua pelaku membawa kerban ke sebuah gedung, ke sebuah gudang, kemudian melakukan perbuatan cabun. Polisi masih periksa pelaku. Ancaman hukuman 15 tahun penjara kini menantinya. Rio Mei Putra melaporkan untuk NET.